Selamat pagi Bapak-Ibu semua, bagaimana kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak. Kita ketahui dalam proses penyembuhan luka ada beberapa faktor, yaitu salah satunya infeksi, gigi buruk, sakit diabetes, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, perawatan luka yang optimal berperan penting terhadap penyembuhan luka supaya dapat berlangsung dengan baik. Jangan sampai penyembuhan luka berujung amputasi atau operasi. Nah, dalam satu jam ke depan, kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber kita, Ibu Irma. Sebelumnya, saya perkenalkan sedikit narasumber kita, Ibu Irma. Ibu Irma, nama lengkapnya Ibu Irma Puspita Arisanti ya, Bu? S-K-P-W-O-C-E-T-N. Lengkap banget, Bu. Dalam Indonesia-nya, spesialis keperawatan luka Soma Konfinensia ya, Bu? Sehari-hari sih, Ibu Irma biasa dipanggil Bunda Irma. Kita panggil Bunda Irma aja ya. Gimana, Bu? Udah siap untuk satu jam ke depan mengenai rahasia sukses perawatan luka tanpa operasinya, Bu? Sukses, insya Allah. Udah. Kopi ini udah, sarapan udah siap semua. Ya, langsung aja, Bu, untuk dimulai berbagi ilmunya bersama Bunda Irma mengenai rahasia sukses perawatan luka tanpa operasi. Silahkan, Bunda. Apa nih? Mau dimulai dari mana dulu nih? Luka tanpa operasi. Sebetulnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, semua, rekan-rekan semua sejauh. Dan selamat pagi juga nih, perawat-perawat di Jakarta, Indonesia, dengan semuanya yang bisa nonton hari ini. Terima kasih undangannya dari DPD ya, dan PLC untuk bisa saya berbagi hari ini. Sebetulnya sih, pengennya sih ada pertanyaan-pertanyaan gitu, Mbak. Jadi, lebih santai kita ya. Tapi, cobalah kita mulai dulu dengan cerita ya. Ya, nanti di tempat-tempat kalau audien ada pertanyaan, Bunda, bisa. Ya, oke. Ya, sebetulnya kalau misalnya ditanya, emang bisa ya perawatan luka tanpa dilakukan amputasi ya terutama ya. Tentu saja bisa gitu. Tapi, ada hal penting yang harus kita pahami bagi perawat luka. Yang pertama itu adalah, memang betul bahwa lukanya itu bukan karena gengguan pada pembuluh darah arteri terutama ya. Jadi, selama bukan masalahnya di arteri, misalnya murni karena DM, atau murni karena masalah vena gitu ya pembuluh darahnya, dan faktor tadi yang udah disebutkan sama Mbak Rina itu kita kelola atau kita manage ya, insya Allah perawatan lukanya bisa sembuh tanpa harus dilakukan amputasi. Nah, masalahnya itu yang pertama ya. Jadi, bagaimana kita tahu kalau misalnya dia mengalami gangguan arteri atau tidak, yang pertama kita bisa melihat dari karakteristik lukanya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjang ya, misalnya cek abi dan lain sebagainya, kita bisa lihat dulu dari karakteristik lukanya. Kalau misalnya kita bicara tentang gangguan arteri, berarti kan sebetulnya gangguan aliran darah ya, aliran darahnya atau pembuluh darahnya yang bermasalah. Lebih banyak sih di pembuluh darah ya kalau arteri, di mana bisa karena ada sumbatan, bisa juga karena adanya penebalan dinding pembuluh darah. Nah, yang terlihat di luka pada saat pasien mengalami gangguan arteri adalah yang paling sederhana ya, bisa teman-teman lihat ya, itu di warna kulit. Warna kulit itu yang pertama. Jadi, kalau misalnya kulit kita atau pasien mengalami gangguan vaskularisasi, itu kan biasanya apa mbak Rina yang muncul? Warnanya jadi apa kulitnya? Perah ya, bun. Cianosis ya, mbak Rina? Cianosis ya. Oh, cianosis ya, bun. Iya, kan kekurangan oksigen nutrisi, eh, kekurangan oksigen kan cianosis ya. Oh, iya, bun. Cianosis, itu tanda yang paling simple yang bisa kita identifikasi di awal pada saat kita menemukan kasus luka, untuk menilai apakah lukanya itu ada gangguan arteri atau tidak. Nah, kalau sudah cianosis, kalau tidak tertangani cianosisnya, vaskularisasinya tidak dilakukan revaskularisasi, maka yang terjadi itu apa? Berikutnya, skemik ya. Skemik kemudian menjadi infarklah kalau di organ yang lain. Tapi kalau di kulit kita sebutnya dengan nekrosis, ya kan? Nah, jadi ciri khasnya ke sana. Nekrosis yang paling identik dengan gangguan arteri itu nekrosisnya yang warnanya hitam. Biasanya ya, itu biasanya hitam. Nah, kalau yang kuning bagaimana? Nekrosis kuning yang kita kenal dengan istilah slav, ya itu biasanya tidak selalu menandakan gangguan murni arteri, gitu. Bisa jadi yang lain. Tapi kalau nekrosis hitam, yang dari cianosis, ya kan? Ya, kemudian mengalami infark ataupun iskemik, gitu ya. Iskemik tisu, sehingga dia mengalami kematian jaringan, sehingga dia mengalami nekrotik tisu, gitu ya. Atau hitam warnanya. Nah, itu yang pertama, dari warna. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dari suhu. Kalau misalnya kekurangannya oksigen, suhu tubuh jadinya apa tuh? Atau aliran darahnya nggak lancar, suhu tubuh jadinya cenderung dingin ya. Atau aliran darahnya, suhu yang kedua yang bisa kita kenal. Gimana cara mengalami kaki-kakinya di luka? Bagaimana? Ya, bandingkan dengan tangannya, dengan badannya, gitu. Jadi, bagian lain, bagian tubuh lain yang tidak terkena luka. Itu dari suhu. Atau kita bisa menggunakan termometer juga ya. Kalau sekarang tuh teknologi ada namanya thermal gun. Bukan, bukan thermal gun, sorry. Apa yang infrared itu loh, yang kita bisa melihat suhu ataupun kondisi kulit itu apakah dalam suhu dingin atau suhu hangat itu dari warna. Ada tuh alatnya yang terbaru ya. Tapi yang paling sederhana, ya itu aja dulu. Kita raba, palpasi, atau kita menggunakan suhu thermalnya. Ya, suhu thermal. Oke. Jadi, dari warna, kemudian dari suhu. Terus, apa lagi? Satu lagi kita bisa kenali dari nyeri. Nyeri. Ini kita mau identifikasi ya dalam rangka supaya ini benar nggak kaki ini bisa diselamatkan tanpa amputasi. Seperti gitu ya, Mbak Rina ya. Jadi, kita mau cari tahu kan. Kita cari tahu dulu. Identifikasi dulu nih, gitu kan. Untuk bisa mengenali ini kaki bisa diselamatkan tanpa amputasi atau tidak. Pertama, dari tanda klinis tadi yang saya bicarakan yang suhu warna itu tanda klinis. Yang ketiga adalah nyeri. Karakteristik nyeri pada luka itu sebetulnya normal nggak sih luka mengalami luka? Nggak selalu luka itu menyebabkan sakit. Luka seperti apa yang menyebabkan sakit? Yang pertama ketika dia mengalami infeksi. Salah satu tanda kejelannya adalah timbul rasa nyeri. Yang kedua pada luka stadium 2. Ini yang fisiologis atau yang memang terjadi gitu. Luka pada stadium 2. Kenapa luka stadium 2 menyebabkan sakit? Karena luka stadium 2 itu mengenai badian dari dermis, ya. Dimana dermis itu merupakan pusat sensasi. Jadi, wajar. Kalau luka stadium 2 itu sakit banget, wajar. Jadi, kita identifikasi nyerinya pasien, ya. Apakah karena infeksinya? Apakah karena stadiumnya? Kemudian yang ketiga untuk mengenali nyeri atau tidak adalah gangguan pembuluh darah. Baik vena maupun arteri, dua-duanya menyebabkan nyeri. Nah, bagaimana cara membedakannya antara ini nyeri vena atau nyeri arteri, nih, gitu, ya. Nah, kalau nyeri vena, itu kan kalau vena itu pembuluh darah dari jantung ke ekstremitas, ya. Atau dari jantung ke seluruh tubuh, ya, artinya mengikuti gravitasi. Kalau arteri, ya. Kalau vena, kebalikannya, kan, dari ekstremitas dari jantung. Nah, artinya melawan gravitasi kalau vena. Pada kasus seluruh vena, itu biasanya nyerinya akan berkurang ketika kita lakukan elevasi, gitu. Jadi, misalnya luka di kaki, kemudian kita angkat kaki pasien, kemudian kita tanyakan, sakit nggak? Berkurang atau bertambah? Kalau misalnya sakit, berkurang atau bertambah, gitu, ya. Nah, kalau arteri, kebalikannya, kalau misalnya kita lakukan elevasi, justru akan semakin sakit, gitu, karena mengawan gravitasi. Semakin nggak lancar lah yang beratnya, gitu, ya, aliran darahnya. Nah, itu kita bisa kenali dari nyerinya. Ya, cara identifikasinya juga sederhana, tinggal elevasi, salah satunya. Yang kedua adalah suhu. Semakin dingin suhu, maka pembuluh darah akan melakukan vasokonstriksi. Nah, pada saat vasokonstriksi terjadi, maka semakin sakit lah lukanya itu. Nah, itu ciri khas lagi pada luka arteri. Jadi, biasanya pasien akan mengeluh semakin sakit di malam hari, atau semakin sakit pada saat di ruangan beratnya. Nah, itu ciri khas lagi dari nyeri arteri, ya. Nah, itu paling sederhana, ya. Tiga itu aja kita lakukan assessment, kita lakukan identifikasi dari warna, suhu, dan nyeri. Nah, sebetulnya banyak. Kita bisa nilai dari lokasi, ya. Kemudian yang lain-lain. Tapi, tiga poin penting itu saja sudah membantu kita untuk mengidentifikasi mengarahnya ini kemana, nih. Gangguan atau permasalahannya. Apakah murni diabetes, atau dia ada gangguan penyulit lainnya, ya. Nah, kemudian, kalau sudah curiga, nih, oh, kayaknya ini ada arteri, nih. Nah, kita lakukan pemeriksaan penunjang, biasanya dilakukan AB, ya, atau ankle brachial index, untuk menilai level gangguannya, ya. Apakah, normalnya itu kan 0,9 sampai 1, ya. 0,8 sampai 0,9 itu biasanya kita identifikasi gangguan di vena, ya. Kemudian di arteri itu biasanya kurang dari 0,5. Kalau lebih dari 1,2, itu biasanya mengarah ke calcification atau pengerasan pada pembuluh darah. Kalau ada kalsifikasi, biasanya kita lakukan pemeriksaan pulang, ya. Dengan memberikan terapi infrared, atau dengan masase, itu membantu mengurangi kalsifikasi. Nah, itu yang pertama, darina, kita identifikasi dulu, nih, ya. Masalahnya, apakah murni diabetes, atau gangguan, ada gangguan di masalah yang lainnya. Kalau misalnya, tidak ada gangguan di yang lain, murni diabetes, taunya murni diabetes gimana? Ya, tadi. Pertama, pasti gula darahnya, ya kan. Gula darahnya pasti, kerenisnya di atas 200, ya kan. Tanpa atau dengan terapi oral, atau suntik insulin. Itu sudah pasti diabetes. Kemudian yang kedua, tidak ada nyeri karena elevasi, misalnya, atau pada suhu dingin nyerinya bertambah, tidak ada, gitu ya. Atau akralnya biasa-biasa saja, kalau infeksi dia panas, kalau dia, apa namanya, tidak infeksi dia tidak panas, tidak mengarah ke suhu dingin kakinya, akralnya. Kemudian yang berikutnya, tadi warnanya juga, ya normal-normal saja, tidak ada cyanosis. Nah, berarti dia murni ke... Selama gula darahnya dikontrol, dan perawatan lukanya benar, itu bisa kita sembuhkan tanpa lukasi. Ya, alhamdulillah sih, kalau panas itu diperti dari tahun 2006, ya, merawat luka, yang banyak, ya, pasien yang mau diamputasi, gitu ya, kalau kita rawat dengan benar, lukanya bisa sembuh, tanpa harus diambutkan. Begitu, Mbak Rina, sedikit pengantar terkait. Cara-cara tadi dulu, ya. Jadi, aduh, saya mau cerita dulu, sebelum cerita-cerita cara merawatnya. Mungkin, Mbak Rina, ada pengalaman, merawat luka? Saya sih jarang, ya, Bun. Mbak Rina, di Indonesia, di mana? Saya di ICU, Bun, kebetulan. Tapi untuk di rumah sakit Gading Fluid. Jarang sih, Bun, di rumah sakit saya ada pasien dengan luka diabetes, misalkan. Jarang. Oh, oke. Berarti jarang ketemu kasusnya, Mbak Rina, ya? Iya, berbagi pengalaman sih, Bun, ya. Nantikan kalau ada pasien dengan luka diabetes, ya, Bun. Iya. Kiat-kiatnya. Seperti apa, Pak. Lanjut, Bun, mungkin. Untuk perawatan lukanya. Kalau perawatan, kalau udah di identifikasi, kemudian kita bisa tahu, oh, ini murni diabetes, nih ya. Insya Allah bisa sembuh tanpa harus diamputasi. Itu poin penting. Dan biasanya tuh pasien cuma butuh penjelasan kok, gitu ya. Beberapa kali pasien datang ke kita, lokasi kliniknya itu di Bogor, gitu kan. Tapi pasien-pasien saya tuh masih ada aja yang dari Jakarta, dari Tanggerang, gitu ya. Yang datang untuk ke sini, gitu, ke klinik MOIS, gitu. Dan mereka bilang, saya butuh penjelasan. Jadi, mungkin ke tempat lain mereka tidak mendapatkan penjelasan yang cukup jelas. Kalaupun harus diamputasi, kenapa, gitu ya. Tidak dijelaskan. Kemudian, kalaupun harus di-debridembang tuh alasannya apa, gitu. Jadi, mungkin ini yang menjadi salah satu poin penting buat kita sebagai perawat luka pada saat merawat pasien, itu adalah melakukan edukasi yang benar, gitu ya. Sehingga informasi yang didapatkan juga pasien tuh optimal, gitu. Kalau saya ketemu kasus di awal saja, saya sudah melihat karakteristiknya mengarah ke arteri, itu saya selalu bilang, Pak, Bu, untuk kasus arteri jujur. Saya, walaupun puluhan tahun, gitu ya, belasan tahun punya pengalaman di perawatan luka, kalau udah urusannya dengan arteri, saya nggak bisa kerja sendiri. Saya harus kolaborasi, ya. Wajib, itu hukumnya wajib buat saya untuk melakukan tindakan kolaborasi, ya. Jika saya temukan kasusnya itu tidak murni DM, tapi ada masalah gangguan mulut darah atau arteri. Kalau urusannya dengan vena, masih kita bisa handle, ya, buat teman-teman yang sudah punya sertifikat advance, itu salah satu kompetensinya adalah melakukan compression therapy, ya, untuk pasien dengan kasus vena. Itu masih kita bisa handle, lah, ya, kalau kasus venanya tidak berat. Tapi kalau sudah kasus arteri, itu betul-betul wajib harus kolaboratif dengan beda paskuler, atau dengan BTKP untuk penanganan pembuluh darahnya. Nah, sekarang kita bicara gimana untuk stop amputasi pada pasien DM murni, ya. Setelah kita bisa mengenali bahwa ini bukan karena kasus arteri, murni DM emang bisa sembuh? Bisa dong, insya Allah bisa sembuh, ya. Sebetulnya saya ingin hampirin beberapa foto contoh kasus, ya, cuman takut di-band nanti ini recording-nya, jadi saya hanya memberikan deskripsi aja, ya, tentang kasus-kasus luka DM yang bisa disembuhkan tanpa amputasi. Yang pertama, selama dia tidak nekrotik hitam, ya, misalnya di jari jempolnya ini udah hitam banget, walaupun gula darah normal, maksudnya gula darah terkontrol dan tidak ada gangguan arteri. Menghitamnya itu biasanya karena telat penanganannya. Ya, jadi dia menghitam jempol ujung, kita cek abinormal, kita lakukan assessment juga, nggak ada yang mengarah ke arteri, gitu ya. Oh, berarti ini nekrotiknya bukan karena arteri, tapi lebih karena vaskularisasi pada saat kondisi hiperglykemianya pasien. Nah, insya Allah kalau yang seperti ini, biasanya saya edukasi dulu, ya, biasanya saya nggak bilang langsung, ah, ini nggak bisa, Bu, gitu. Nggak, ya, tapi kita edukasi. Saya selalu sampaikan, kami coba untuk pertahankan dulu, kalau misalnya bisa tumbuh daging di sini, maka bisa, apa namanya, bisa tumbuh lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah rusak, sudah mati lama, sampai ke tulang, berarti sudah bisa dipertahankan, maka mau nggak mau, dia sudah menjadi jaringan mati. Nah, kalau sudah menjadi jaringan mati sampai ke tulangnya pun, kita harus lakukan CSWD, ya, atau sharp debris demang. Nah, sharp debris demang ini kompetensinya harus minimal yang basic, ya. Eh, sorry, yang advance, ya. Jadi nanti kalau teman-teman ikut pelatihan perawatan buka, levelnya masih basic, mungkin harus kolaboratif, ya, untuk melakukan tindakan debris demang, sharp debris demang. Untuk teman-teman basic, kompetensinya baru pada level autolitik debris demang, atau enzimatik debris demang, atau chemical debris demang, ya. Tapi kalau ada sharp debris demang, itu harus kolaboratif. Atau ikut lagi pelatihan untuk yang level advance, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi, dikasih dulu pasiennya. Biasanya pasien itu nggak mau langsung dibilang, Bu, udah mati nih. Nggak mau, gitu. Jadi kita, dan ternyata memang kadang, kadang ya, kalau pada kasus seperti itu, ada juga yang berhasil tumbuh, gitu. Tapi memang banyaknya, kalau sudah mati nekrotik, susah untuk bisa tumbuh lagi. Ya, tapi kan pelan-pelan. Kita kan kasih edukasi dulu ke pasiennya, supaya pasiennya siap, ya. Jangan sampai nggak siap, gitu, ya. Ataupun, apa namanya, kecewa, lah. Kok tetap harus diamputasi, gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau untuk lukanya sendiri, yang lain, selain yang nekrotik hitam, ya, prinsip standarnya sama, ya. Kita lakukan manajemen jaringan dulu, ya, yang kita cari itu adalah jaringan yang sehat. Jaringan yang sehat, kayak apa sih? Jaringan yang berwarna merah, atau kita sebut dengan granulasi, ya. Kalau ke pasien, saya biasanya bilang, kita cari daging merah yang seger, ya, Bu, gitu, ya. Kalau udah ketemu daging yang merah, yang seger, baru deh kita, itu ada proses tumbuh jaringan yang baru, ya, sampai terjadi proses penutupan luka, atau dikenal dengan epitalisasi. Jadi, biasanya kalau saya edukasi ke pasien, yang namanya luka nutup itu bukan kering, ya, tapi terbentuk jaringan berwarna pink. Jadi, jaringan berwarna pink ini disebut dengan jaringan epital. Ya, nah, itu mungkin. Jadi, gimana cara perawatannya, ya, kalau dia ada nekrotik, kita lakukan otolistik dari demang, ya, dengan menggunakan balutan yang bisa melunakan jaringan nekrotik. Kalau dia lukanya ada kedalaman, atau ada undermining, ada buah, maka kita lakukan rangsang granulasinya, supaya granulasinya naik, rata, ya, dengan sama jenis balutan, yang menggunakan balutan yang merangsang granulasi. Ya, nanti mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan, pasti tahu, ya, dressing untuk merangsang granulasi ada apa saja, dressing untuk otolistik dari demang juga ada apa saja. Kalau yang belum pernah ikut pelatihan, nanti mungkin bisa ikut ya pelatihannya di DPD ya. Tanggal berapa, Mbak? Tanggal 24 sampai 28 Oktober. Masih ada kuota ya? Masih, Bu. Untuk audiens yang mau ikutan perawatan luka, ya. Oklinenya 24 sampai 27, ya, Bu? Di Hotel Sunlight Sunter. oh iya, di hotel Sunlake Sunter ya, teman-teman ya tanggal 28 ya di 28 offline ya betul, 4 sampai 27-nya offline, eh online online ya betul buat yang belum ikut pelatihan, pastikan ikut, ya karena rugi banget ya kalau nggak ikut, jadi memang kompetensi apa namanya kompetensi perawat itu ternyata banyak ya, oh ini ada yang salam salam nih, salam kenal Ibu Ika Ibu Ika Melasari kayaknya angkatan saya nih, Ibu Ika Melasari bukan Ibu Ika oke, nah kalau lukanya udah merah, diapain ya kan, udah merah granulasi terus diapain, kalau udah merah granulasi udah rata dengan tepi luka, kan kita tinggal nunggu epitel ya, epitel tuh dia nyebrang tuh, ya dari tepi luka ke tengah luka, dia nutup ini epitelisasi epitelisasi itu ya, kita biasanya di moisture balance ini ya, gimana caranya suasananya lembab, jadi setiap kita buka balutan, kasanya tidak nempel, tidak mendebatkan berdarah di luka ya kemudian juga tidak merusak epitel gitu, jadi kalau balutannya kering, pada saat dibuka, ini epitelnya granulasinya rusak, pada saat kita bikin kasanya nempel gitu ya, di luka menyebabkan berdarah, berarti kan granulasinya tuh rusak ya kan, kemudian epitelnya juga rusak, jadi prosesnya terganggu, dan ini yang menyebabkan luka menjadi sembuh lebih lama, kemudian juga berisiko terjadinya yang namanya keloid ya, jadi kalau punya luka mau sembuh tanpa keloid jangan buat luka di atas luka gitu ya Mbak Rina ya tambah dalam, nanti kan kalau bikin luka di atas luka gitu, ya sama nanti untuk moisture balance itu juga ada dressing-dressingnya ya, yang bisa untuk mempertahankan kelembagaan ada yang pernah nanya gitu, Bu kasa tuh termasuk gak sih dressing modern? ya, kalau kasa nya diolesin atau dilapisi sesuatu ya termasuk gitu karena yang disebut dengan prinsip modern itu dia yang penting adalah moist ya, di luka itu tercipta lembab karena ternyata menurut penelitiannya suasana lembab itu dia bisa mendukung proses penyembuhan luka ya, dia tidak merusak ya, jaringan-jaringan yang sudah terbentuk di luka itu ceritanya, Mbak jadi ya sembuh deh tanpa amputasi kalau itu, Bun nanya, Bun boleh, Bun audiens belum ada yang nanya nih, Bun tadi kan kata Bunda Irma kalau untuk penyembuhan luka lebih cepat itu harus lukanya itu lembab ya, Bun pernah dengar kan pakai madu, Bun masih ini, Bun pakai madu, Bun katanya kan bisa bikin granulasi cepat gitu, Bun madu itu ya ya jadi memang kan tadi ya prinsip ya prinsipnya adalah lembab itu yang disebut dengan terkininya itu prinsipnya lembab nah nanti kita baru bicara tentang dressing atau balutan luka nah balutan luka modern keunggulannya dia di frekuensi ganti balutan jadi kalau di balutan luka modern itu bisa ganti balutan lebih dari dua hari sekali nah kalau misalnya balutannya masih konvensional contohnya madu gitu ya boleh aja digunakan karena madu kan prinsipnya tetap lembab nah cuma konsekuensinya kalau menggunakan madu nanas yang juga masih ada manas madu atau gula gitu ya nah itu berarti frekuensi ganti balutannya harus kalau yang di retratur yang pernah saya baca madu itu paling tidak 8 jam sekali harus ganti balutan jadi kalau mau pakai madu boleh-boleh aja tapi frekuensi ganti balutannya harus 8 jam sekali atau paling lama itu biasanya 2 kali sehari ya nah disitu mbak keperbedaannya nanti kita bicara tentang dressing modern dan konvensional dressing termasuk kasa NACL masih boleh nggak kalau dia menciptakan kelembaban kasa NACL itu yang lembab ya kayak misalnya kasa-nya dibikin basah dulu terus diperas gitu kan kemudian ditutup dengan kering gitu ya nah itu itu sebetulnya lembab juga tapi hanya bertahan berapa jam 2-3 jam artinya kalau mau konsep lembab menggunakan kasa NACL dan dibalutannya harus 2-3 jam sekali gitu kalau misalnya lebih dari itu yang terjadi apa kasa-nya nempel pada saat dibuka ya yang itu berarti tidak lembab jadi memang indikator lembab itu pada saat dibuka kasa tidak nempel itu salah satu indikator jadi boleh pakai madu silahkan dan dibalutannya sehari 8 jam 8 jam 8 jam ada ini gak madu-madu yang kandungannya seperti apa gitu bun saya kan pernah dengar ada madu merk nusantara gitu bun apa iya benar gitu bun yang kandungannya seperti apa yang free apa gitu bun kandungannya yang bagus itu yang murni yang tidak ada campuran tidak ada campuran apapun tidak ada campuran gula dan lain sebagainya yang bagus gitu kan tapi ya ibaratnya sama aja lah kayak pakai KSN-ACL madu apa aja sebetulnya oke-oke aja asalkan tadi di frekuensi dari balitannya tidak lebih dari 8 jam oh iya ada satu penelitian yang bagus banget penelitian dari Pak Saldi Yusuf tahun 2011 beliau membandingkan penggunaan antara KSN-ACL bukan madu dengan dressing modern foam kalau gak salah pakai nah ternyata beliau membandingkan kos efektivitas dari sisi biaya karena banyak banget tenaga kesehatan yang masih berpikir dressing modern itu mahal gitu ya makanya udah pakai madu aja nah ada penelitiannya sudah ada penelitiannya yang membandingkan untuk kos efektivitas tapi memang penelitiannya ini menggunakannya bukan madu tapi kas NACL ya untuk kas efektivitas dari hasil penelitiannya itu ternyata yang menggunakan konvensional itu dua kali lebih mahal jatuhnya dibandingkan dengan dressing modern kenapa kok bisa karena di frekuensi ganti balutannya tidak kos efektivitas dari sisi penaga dari sisi biaya sehingga menyebabkan balutan yang konvensional itu dia lebih mahal dibandingkan dengan balutan yang modern gitu jadi memang jadi itu menjadi momok gitu maksudnya alasan-alasan mahal itu sebetulnya bisa diatasi bisa dikelola ketika kita melakukan evident based searching ataupun evident based practice lah ya evidence-nya mengatakan bahwa lebih kos efektiv kok menggunakan modern dressing dibandingkan dengan NACL gitu ya ternyata lukanya lebih cepat cepat sembuhnya dari sisi biaya juga lebih murah gitu ya dibandingkan dengan NACL atau madu jadi mungkin nanti kalau mau diteliti aja mbak tuh dibandingin penggunaan madu dengan dressing modern dari sisi lama kesembuhannya mana yang lebih cepat dari sisi biaya mana yang lebih kos efektiv gitu sehingga kita melakukan apa namanya melakukan perawatan lukanya itu memang betul-betul berdasarkan evident base bukan cuman sekedar feeling yang tenaga kesehatan gitu ya artinya oh kayaknya begini kayaknya begitu tidak ya tapi kita sebagai tenaga kesehatan lebih melakukan apa yang kita lakukan itu ada evident basenya kenapa luka ditutup ada evident basenya kenapa menggunakan dressing modern emang lebih kos efektiv ada evident basenya jadi lebih kita bekerja lebih pede lah ya lebih confidence karena kita melakukannya memang ada dasar ilmu bukan hanya sekedar alternatif dulu pernah ada yang telepon bu perawatan luka disini metodenya alternatif bukan pak kita tetap sesuai dengan ilmu kesehatan jadi ada penelitian ada evidence basenya jadi bukan alternatif iya bun mungkin yang baru gabung ini bun langganan 3D kayaknya nih pakai 3D katanya tapi saya juga salah satu pengguna 3D lebih kos efektiv memang dibandingkan dengan dressing modern yang lainnya tapi kita juga tetap harus melihat indikasinya penggunaan dari dressing yang kita pakai 3B 3B ya bun iya 3B oh sponsornya dari 3B iya nih Kak Kim Kim 223 dari 3B oke ada lagi yang mau diskusikan teman-teman mungkin ada pengalaman ada Pak Abdul Anan ini juga salah satu praktisi di Bekasi yang mau tanya-tanya sama Bunda Irma atau bagi pengalaman silahkan yuk Bapak Ibu teman sejawat yuk yang mau bertanya oh iya bun tadi yang Bunda apa singgung masalah pasien yang datang ke Bunda selain di Bogor ada lagi enggak bun di Jakarta ada ya di Jakarta Timur ada ada ya pondok gedenya sebelah mana sih itu di deket kalau dulu di dalam kampus MH Tamrin ya tapi sekarang kan kliniknya pindah kliniknya pindah enggak jauh dari situ mbak di deket pintu tol jasa marga yang dari Bugor ke Jakarta keluar tol jasa marga itu sebelah kiri persis sebelah kirinya itu sebelum pertigaan nyebrang ke Tamini Square nah itu ada disitu kita rupok baru masih gabung dengan klinik MH Tamrin tapi sekarang kita pindah disitu yang baiknya sih kita bisa mana bun ada yang bertanya oh bagaimana cara membedakan luka vena dan luka arteri saat pasien baru datang itu tadi ya bun udah digelasin ya bun mungkin bisa digelasin sekali lagi bun oke mungkin baru masuk ya Pak Bejo jadi caranya Pak Bejo pertama dari warna warna warnanya kalau vena arteri itu arteri itu nekrotik hitam biasanya yang kebanyakan nekrotik hitam ada sih yang kuningnya ada tapi pasti ada nekrotik hitamnya kemudian cenderung kering ini satu nih yang mungkin tidak tadi saya jelasin dari jumlah eksudat itu biasanya cenderung kering kalau misalnya arteri kalau vena itu cenderung basah kenapa karena kalau vena itu dia biasanya ada kebocoran kan pembuluh darah vena menyebabkan apa namanya area kulit sekitarnya itu edema pengkar nah edema ini terjadi karena kebocoran pembuluh darah vena makanya eksudatif atau eksudatnya lebih banyak kalau di vena dibandingkan dengan di arteri yaitu dari warna dari eksudat kemudian dari nyeri tadi ya nyeri kita elevasi aja kakinya kalau vena biasanya dilangkat nyerinya berkurang tapi kalau arteri justru nyerinya semakin bertambah kalau di elevasi kemudian berikutnya dari bentuk kakin kalau tadi arteri itu cenderung kering jadi dia cenderung atropi atau mengecil kakinya kalau vena itu justru edema tadi ya sekulit sekitar lukanya edema terus lokasi di ujung-ujung kalau arteri kalau vena itu biasanya di pergelangan kaki atau di area pergelangan kaki ke atas ya itu lokasi dari gangguan di vena kemudian kemudian apa lagi ya itu aja sih dari hasil abdi dari hasil abdi kalau vena tadi 0,8 sampai 0,9 biasanya ada juga sih yang 0,6 0,7 kalau 0,6 atau 0,7 abd-nya berarti dia mix ya nah kalau di arteri biasanya tidak terdengar sama sekali ya sampai kurang dari 0,5 jadi kalau kita dopler ya di arterinya itu susah banget tidak ketemu-temu gitu ya nah itu sudah mengarah ke arteri biasanya kalau sudah tidak teraga pakai dopler paskuler yang perifer saya rujuk untuk melakukan WSG dopler atau angiografi untuk melihat gangguan pemudaran begitu lokasinya yang pasti sama-sama di kaki ya oke ada pertanyaan yang lain oh ini ada nih dari anak keros keros pada luka yang terlanjur hipergranulasi harus seperti apa penanganannya oh iya hipergranulasi ya jadi kalau hipergranulasi itu penyebabnya karena balutannya terlalu lembab jadi dia udah rat jadi gini biasanya kan kita pada luka yang ada kedalaman atau ada gua underlining nah itu biasanya kita rangsang granulasinya sebetulnya dressing yang untuk merangsang granulasi itu sedihannya salep gel termasuk madu madu itu kan juga termasuk salah satu fungsinya adalah untuk mengangkat jaringan nekrotik dan merangsang granulasi tapi kalau misalnya granulasinya udah rata udah rata di permukaan di stop penggunaan itu jadi untuk mencegahnya ya mencegahnya dulu di stop penggunaan balutan yang merangsang granulasi supaya apa supaya tidak menjadi hipergranulasi lalu kita pilih balutan yang mengabsorb saja menyerap saja cairannya ya atau mempertahankan kelembaban di luka nah kalau sudah terjadi gimana biasanya kita lakukan outer ya atau apa namanya dikasih balutan antimikrobial atau silver di luar negeri ada namanya silver bukan silver nitrat ya silver nitrat itu bisa berfungsi sebagai kauter cuma di Indonesia belum masuk nah biasanya kalau nggak ada itu saya pakainya semua jenis balutan antimikrobial kita bisa pakai yang mulai dari silver ion kemudian tapi base-nya jangan salop ya base-nya jangan salop cari base-nya yang powder atau yang lembaran atau yang sediaannya ya atau yang tetes masih oke jadi kita aplikasikan geluka itu bisa menekan granulasi kemudian itu sebagai primary dressing utamanya kemudian balutan penutupnya kita tambahkan alginate dan foam ataupun hydroselosa dengan foam ya kenapa karena foam itu dia terbukti bisa menekan pertumbuhan di pergranulasi setiap gati balutan sekitar 1 mm nggak kerasa sih tapi lumayan lah dia bisa mengontrol ya kemudian kita lakukan sedikit penekanan ya di balutan lukanya tujuannya adalah juga untuk mengontrol granulasi jadi tidak terjadi di pergranulasi gitu mungkin kalau pengalaman saya apa namanya dalam mengangani pergranulasi antimikrobial yang bisa digunakan tadi ya silver iodine saldoxamer 3D oil juga bisa semua jenis antimikrobial yang base-nya bukan salep kan ada juga kan silver yang salep atau yang gel jangan ya jangan pakai yang salep atau gel jadi pakai yang sediaannya lembara atau yang sediaannya powder atau serum untuk mengontrol hipergranulasi mudah-mudahan bisa membantu ya ya itu dia Kak Ahmad Heros ya tadi jawaban dari Bunda Irma ada lagi mungkin audiens yang mau bertanya oh itu pun ada pertanyaan lagi bun pelatihan CWBCN di Jakarta berapa biayanya apa boleh untuk nakas selain perawat bisa ya bun tenaga kesehatan yang penting ya bun kalau bukan perawat bisa memang kan kertifikat kita dari PPNI aja ya Mbak ngajuinnya ya Kak Arya Aldura maksudnya selain perawat Kak Aryanya apa nih oh ya misalnya mungkin dokter kan suka ada yang nanya juga tuh Mbak dokter bidan gitu kalau di kami sih nggak masalah tapi mereka kan butuh sertifikatnya apa gitu kan kalau misalnya saat ini kan sebanyakan apalagi semenjak tidak perlu SKP ya Mbak ya sekarang ya perpanjang SPR ya jadi teman-teman terikut pelatihan sama ikut seminar bukan karena mengejar SKP-nya tapi mengejar ilmunya ya ya bisa bun sampai tahu buka klinik kayak Bunda Irma kalau buka kliniknya tetap harus ngurus izinnya ya Mbak iya tetap kliniknya bisa soalnya ya iya Kak Arya Aldura gitu ya Kak Arya atau bisa info ke follow IG-nya PLC dot pro learning center ya Bun namanya ya iya boleh di di feed IG kita juga ada ya Kak Kak Arya di PPNI Jakut di feed IG-nya ada informasi pelatihan perawatan lukanya nanti di tanggal 24 sampai 28 Oktober linknya yang dari Jakut bisa di sini dong linknya oh iya siap Bun nanti kita saya iya dan teman-teman bisa dapat akses juga ya yang di daerah Jakarta sekitarnya ada lagi mungkin audiens yang mau bertanya jadi bisa ya teman-teman merawat luka tanpa harus diamputasi ya jadi kalau kita sih kalau saya pribadi yang ngebayanginnya itu kalau keluarga yang pada kondisi tersebut pasti butuh informasi ini ya gak iya benar Bun benar mana ada sih yang mau kehilangan anggota tubuhnya gitu kan semua kalau ada cara lain tolong diinformasikan gitu ya iya Bun jadi tugas kita sebetulnya pertama kali sebagai seorang perawat itu adalah bagaimana kita bisa menginformasikan ini nih ke masyarakat gitu ya belum banyak yang masyarakat masih belum tahu emang bisa gak harus diamputasi saya punya kasus menarik waktu itu bukan kasus saya sih tapi kasus salah satu alumni kita di Bukit Tinggi ya ini kasusnya luar biasa jadi ini kalau pelatihan selalu saya ceritain kasus ini karena pengalamannya luar biasa jadi kasusnya ini pada anak-anak anak kecil ya usianya baru berapa sih dua tahunan ya dia hampir kusus dari jari kakinya jari-jari tangannya karena terkena jari-jari sepeda motor jadi ada sekitar penerbangan jari tunjuknya itu sudah cyanosis mbak dan dokter disana menyampaikan harus kebetulan bukan di Jakarta ya di luar pulau Jakarta eh maksudnya di luar daerah Jakarta jadi harus diamputasi karena sudah cyanosis dan keluarga ini berusaha mencari tahu emang harus diamputasi bisa gak sih dengan cara lain ini anak kecil loh gitu kan yang masih umur dua tahun kebayang gitu kan akhirnya dia cari-cari cari dapatlah informasi salah satu alumni pelatihan kita waktu itu kemudian dari beliau sebetulnya beliau juga udah lama tuh ya udah lama kan megang pasien tapi ikut pelatihan beliau konsul lah dengan saya kan gimana beliau bisa gak ini saya bilang itu anak keanak tidak ada poborbit tidak ada faktor penyulit insya Allah bisa lah ya kan kita rawat dan gak harus diamputasi ya akhirnya karena beliau konsul kemudian pede lagi gitu kan dengan kita dan kemudian setelah itu dirawat lah sama alumni kita ini ya kemudian ternyata sembuh cuma dalam beberapa kali pertemuan 11 kali pertemuan dalam waktu 11 kali pertemuan 2 hari sekali itu ya gantinya berarti sekitar 22 hari luka itu sembuh tanpa harus kehilangan anggota tubuh jadi ini penting banget nih ya walaupun teman-teman belum bisa ikut pelatihannya at least paling tidak siarkan beritanya bahwa bisa kok ngerawat luka sampai sembuh tanpa harus diamputasi nah yang penting kan tahu ya mulai dari tadi identifikasi masalahnya mengenali karakteristik lukarnya sampai tahu bagaimana cara penanganannya itu dulu tuh jangan kita bilang bisa sembuh tapi ternyata kita juga nggak tahu gimana caranya kalaupun kita cari tahu ke orang yang sudah punya pengalaman bagaimana cara merawat lukanya gitu ya mbak ya jadi ini kalau saya pikir ini misi hidup seorang perawat salah satunya adalah bagaimana mensosialisatikan keilmuan ini gitu ya gitu bunda bangsa di Yogyakarta ini kemarin ikut pelatihan kita terima kasih budela semoga bisa segera buka kliniknya ya disana ya budela ya amin amin oh ya ya pelatihannya mbak Rina katanya minta diinfokan di pembaraan ya untuk perawatan lukanya yang baru bergabung kita mengadakan perawatan luka di tanggal 24 sampai 28 Oktober di 24 sampai 27 itu online di 28 nya offline lokasinya di hotel Sunlight Sunter Jakarta Utara infonya ada di fit IG PPN Ijakut ya kalau mau tanya-tanya langsung ke kontak person atau DM langsung juga bisa atau bisa di plsc.prolearningcenter di follow juga atau di Moist Care ada yang nanya live nya berapa kali dalam seminggu banyak banget seminggu berapa kali ya boleh bun gimana bun berapa kali dalam seminggu nanti agenda obra selanjutnya di DPD mungkin ya mungkin nanti bisa dilihat ya boleh nanti kita nanti ya bun dengan TLC boleh teman-teman untuk update-update kita sih belum jadwalin ya berapa kalinya mungkin nanti kalau peminatnya banyak atau mau ada tema-tema yang pengen dibahas teman-teman boleh lah di sharingkan di komenkan ya butuh tema apa aja atau ada pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa kita diskusi ya sama-sama di kegiatan live berikutnya kalau TLC sendiri sih insya Allah ada beberapa kegiatan juga selain di Jakarta ya ada di Semarang Pekanbaru ya eh bukan Jambi kemudian Tanjung Pinang Nunukan ya satu lagi di Lampu Metro dan Pringsewu jadi nanti mungkin kita juga ada kegiatan webinar gratis nanti rencananya dengan tema yang variatif ya temanya makanya nanti teman-teman kalau ada tema-tema yang ingin dibahas silahkan ya di-share nanti webinar gratis juga akan di-share di IG-nya PLC so harus selalu tune in ya update terus di IG-nya supaya nanti dapat info-info di situ ya buat teman-teman yang udah gabung mungkin saya ucapkan terima kasih ya di sini ada Mbak Mila Indra Yati di IG saya juga ada di Facebook ya ada Bu Devi terima kasih sudah tergabung Bu Anis Anis ya di-follow juga untuk di PPNI underscore Jakutnya untuk info-info webinar lainnya selamat menikmati selamat menikmati